Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai MySQL setelah sebelumnya kita membahas mengenai date function di MySQL di video video kali ini kita akan membahas mengenai string function di MySQL mungkin untuk string function ini kita akan bagi dua juga seperti date function jadi part 1 dan part 2 karena memang yang sering kita gunakan function-function string ini cukup banyak ya jadi kita akan bagi dua kedalam dua episode kayak di episode sekarang kita akan membahas mengenai concat dan concat WS in str length kemudian ada charleng left right lower upper i cache dan u cache l cache dan u cache nah ini lima function atau string function yang biasa kita gunakan saya masuk ke materi yang pertama mengenai ini concat jadi concat ini adalah sebuah function string yang digunakan untuk menggabungkan beberapa string jadi kalau concat kita bisa kita bisa menggabungkan misalkan kita saya punya table from sim simemploy ini ya di dalamnya itu disini ada first name middle name dan last name kalau kita gunakan concat berarti select concat nah misalkan pakai concat ini first name nah kemudian pemisahnya apa spasi misalkan kemudian disini middle name nah kemudian disini spasi lagi last name as nama prom sim employee nah hasilnya seperti ini jadi kita akan mendapatkan full name dari penggabungan first name middle name dan last name dengan cara kita menggunakan concat jadi concat ini karakternya kita bisa banyak beberapa karak beberapa field atau beberapa string dan di setiap sering kita bisa menyelipkan string lain untuk pemisah nah berbeda dengan concat WS kalau concat WS kita tentukan di awal pemisahnya misalkan ini ya ini saya copy ke bawah ctrl D nah untuk concat WS nah ini kita ubah aja concat WS jadi concat WS itu kalau kita lihat tadi ini ini parameternya ya concat WS itu yang paling pertama adalah pemisahnya misalkan kita akan pisahkan dengan spasi seperti ini yang string yang akan kita gunakan boleh banyak lebih dari dua ya first name koma lagi middle name koma lagi last name nah kalau concat WS ditentukan pemisahnya di depan kalau yang concat ini tidak ditentukan dulu tuh kalau kita jalankan hasilnya sama aja kalau misalkan di sini kita ubah koma dengan koma ya pemisahnya jadinya koma karena di sini kita bikin koma diantara stringnya tapi biasanya kita menggunakan spasi seperti ini ya kalau jadinya seperti ini kalau yang atas kenapa bisa ada dua di sini komanya karena middle name-nya adalah kosong nah gitu ya Oke itu mengenai concat dan concat WS ini sangat mudah dan pernah kita gunakan juga di materi-materi sebelumnya terkait dengan data definition language dan data manipulation language kemudian in str jadi nstr ini hampir mirip dengan like ya untuk mencari string tertentu dari kumpulan string mirip like kalau misalkan teman-teman sudah pernah menggunakan like pasti tahu ini kalau misalkan kita miliki string langsung aja ya ini str itu ada dua parameternya ya stringnya nah kemudian kata kuncinya atau substringnya nih kalau misalkan kita kasih string sini saya tinggal di Jakarta Nah kita mau mencari eh Apakah kata Jakarta ini ada Nah kalau kita jalankan hasilnya ada 17 jadi kata Jakarta dimulai dari karakter ke 17 kalau kita hitung dari sini ke kanan sampai huruf J sini ini adalah 17 karakter ya ini ini juga bisa kita gunakan untuk melakukan pengganti like ya supaya like itu ya kalau like Anda sendiri ya teman-teman itu bisa menyebabkan query lebih lambat terus Bagaimana kalau misalkan kita mau bikin case sensitive nah ini sebenarnya tinggal ditambahin ini aja nih disini binary nah ini kalau binary seperti ini nah ini harus sama persis kalau misalkan ini kita ubah menjadi seperti ini sedangkan disininya huruf kecil ini harusnya tidak ketemu tuh karena memang case sensitive berbeda dengan yang atas yang atas walaupun misalkan hurufnya yang ini kita bedakan karena tidak ada case sensitive tetap tetap ketemu Nah sekarang kita coba untuk eh menggabungkan ya dengan dengan yang atas ini select wintang prom sim employee nah where nah where nya adalah kita gabungkan dari yang ini ya nah ini kita copy aja ya concat ke sini ini copy kebawah where concat ws nah berarti di luarnya kita tambahkan in str nah in str koma nah ini apa yang akan kita cari misalkan as lebih besar dari 0 jadi ini ada isinya lah intinya seperti itu ya hai 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 toh ketemu Hai jadi yang ada asnya ya ini padahal disini kalau misalkan kita lihat ada recordnya ada dua hai 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 tuh karena disini yang ada asnya adalah Hai ini bahkan yang dimunculkan yang eh record dengan first name record dengan ID 5 nah kira-kira seperti itu menggunakan in str yang ketiga yang ketiga Leng dan charleng nyaleng ini eh sebuah fungsi untuk mendapatkan panjang dari karakter ya Hai contohnya gini ya silek Hai Leng Hai misalkan saya kasih hai 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 kalau kita jalankan ya sama dapatnya 14 kalau misalkan Hai charleng Hai harusnya ini juga sama karena tipe datanya defaultnya adalah latin ya kalau misalkan kita ubah nih kita coba ya set hai 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 set eh eh sama dengan eh eh kita convert dulu ya Hai convert eh set komorudin using eh runtuh afer ke s2 Afer CS2 upper casco ya Jadi ini akan menggunakan tipe upper case 2 nah Hai kemudian dibawahnya kita gunakan Hai jatuh copy aja dari yang ini Hai Hai ini copy ke sini nah ini lainnya kita ganti dengan Ed dengan keong Hai ah titiknya hilangin ini juga sama kita ganti dengan keong-keong hai 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 nah kita jelankan ini panjangnya adalah 14 Hai karena memang eh tipe data ini tipe data yang kalau tapi kalau misalkan ini lebih panjang ya ini akan berbeda ya kalau pengen berbeda ini Hai nah jadinya beda karena memang untuk leng ini menggunakan karakter ya menggunakan jadi ini kan uppercase 2bit kalau yang ini ini karakternya ada berapa tetap 30 Hai kalau misalkan kita tutup Hai nah ini 2814 dua kali lipatnya karena uppercase 2 nih Nah itu kalau misalkan tergantung tipe datanya ya kalau misalkan disini latin ya akan sama Hai latin 2 misalkan ini Oh latihan sih Hai latin 2 coba kita jalankan ya Nah ini jadi sama karena memang tipunya sama Nah itu untuk leng kemudian left right ini cukup mudah ya untuk mendapatkan dari kiri berapa dari kanan berapa karakter ya selek hai 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 ini kucing berisik banget ikut-ikutan Hai selek left nah kita ngambil dari lep Hai nasep Hai marudin misalkan Hai Nah kita mengambil hanya tiga karakter kemudian right Hai nasep Hai ini lima karakter kalau kita jalankan nah kita dapetnya AC Rudin jadi kita mengambil dari kanan yang ini Hai lima karakter dapatnya Rudin tiga karakter dari kiri dapatnya AC ini cukup mudah lah nggak perlu saya jelasin lebih detail lagi ya kemudian untuk lower upper dan elkes dan upper case sebenarnya lower dengan elkes ini sama ya untuk membuat karakter itu menjadi huruf kecil sirek silek Hai lower nah ini lower misalkan kita bikin dengan huruf besar Hai nah ini jadi huruf kecil tapi kalau misalkan Hai elkes ini juga sama sih Hai kan kita acak-acak ya ini juga jadi huruf kecil kalau upper case misalkan dari huruf kecil Hai kemudian yang keempat Hai upper case upper Hai nah ini jadi huruf besar semua ini huruf kecil semua nah kira-kira seperti itulah di tutorial kali ini ini cukup simpel ya jadi kesimpulannya itu tutorial kali ini kita sudah membahas mengenai lima string function ya Hai yang pertama terkait dengan concat dan concat WS untuk menggabungkan string kemudian in str ini untuk mencari string dalam sebuah string mencari substring dalam sebuah string biasanya ini mirip dengan like ya kemudian leng dan harlang ini untuk mendapatkan panjang dari karakter kemudian dan lab right untuk mendapatkan substring dari lab right untuk mendapatkan substring dari right sebuah string lower upper ini untuk mendapatkan huruf besar dan untuk men untuk menjadikan sebuah string menjadi huruf besar ataupun huruf kecil oke kira-kira seperti itu di video kali ini buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati